Ya, silahkan lanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum yang kami hormati. Sebelum kami membacakan nota keberatan atau eksepsi dari Kim Penasehat Hukum, kami berharap proses persidangan yang dimulai hari ini akan membuka kebenaran yang sebenar-benarnya dan memberikan keadilan untuk semua pihak. Baik untuk para terdakwa, keluarga almarhum Yosua, ataupun masyarakat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota keberatan dari Tim Penasehat Hukum Pak Ferdi Sambo. Perkenankan kami yang bertandatangan di bawah ini para advokat yang saat ini memilih domisil hukum pada kantor hukum Hanis. Dan Hanis beralamat di gedung Lipo Tamrin, lantai 3. Baik. Siap, majelis. Sampai mohon untuk diberikan hat kopi. Baik. Sudah siap? Bisa diberikan? Siap, majelis. Terima kasih, majelis. Silahkan dibagikan. Silahkan dilanjutkan. Baik, yang mulia sebelum kami lanjutkan, kami sampaikan bahwa ada beberapa yang kami tidak bacakan, mohon dianggap dibacakan. Baik. Silahkan. Kami ulangi. Perkenankan kami yang bertandatangan di bawah ini para advokat yang saat ini memilih domisili hukum pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Beralamat di gedung Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kavling 20, Jakarta Pusat, 10350. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa, Ferdi Sambo. Warga negara Indonesia, pemegang KTP nomor tidak kami sebutkan, dianggap dibacakan. Melalui kesempatan ini, setelah mendengar surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2022, kami hendak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan tersebut. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAB. Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih rinci, terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang telah berkenan mendengar dan memeriksa, serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan akwo secara sungguh-sungguh dalam menjatuhkan putusan selah. Nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Intercontinental Covenant on Civil and Political Rights pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR Nomor 17 Tahun 1998 tentang hak asasi manusia pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama sebagaimana diketahui kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran material sehingga yang mulia majelis hakim hanya dapat memutus dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan terdakwa terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan sebagaimana yang juga menjadi jurisprudensi mahkamah agung nomor 68K-KR-1973 tanggal 16 Desember 1976 dengan demikian jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan maka ia tidak dapat dipidana berikut adalah urayan-urayan nota keberatan satu ringkasan eksekutif dalam kesempatan ini nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menguraikan beberapa poin krusial atas keberatan kami terhadap kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain satu, kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum dua, ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah magelang bahkan terdapat urayan dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya tiga, surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin empat ketentuan perumusan dakwaan sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 kuhab harus dinyatakan batal demi hukum empat, salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana lima, selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa berserta rombongan pergi ke magelang A. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022 B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat dengan saksi kuat ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022 C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri A. Kami kutip dari surat dakwaan Saksi Putri Candrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta mengajak juga saksi kuat ma'ruf B. Saksi kuat ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta padahal bukan tugas saksi kuat ma'ruf dalam kurung sebagai sopir C. Terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga terdakwa Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk menerampas nyawa korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat D. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo E. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di kepolisian negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan F. Lalu saksi Putri Candrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah duran tiga G. Padahal korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Candrawati dimanapun berada sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawati tersebut H. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggota D. Surat Daku Ancaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yaitu A. Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu B. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat lalu terdakwa Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9mm kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu disaksikan oleh saksi Putri Candrawati C. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat dengan skenario nya adalah dan seterusnya D. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat terdakwa Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofrian Shah Yosua Huta Barat E. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Risal Wibowo dan Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Risal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi bukan pada saat di lantai 3 rumah jalan Sakuling F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa terhadap kekeliruan, kekaburan dan ketidakcermatan dalam surat dakwaan tersebut maka terdakwa mengajukan kesimpulan dan permohonan dalam nota keberatan ini 2 Romawi, Kronologi Yang Mulia Majelis Hakim dalam kesempatan ini nota keberatan atau esepsi yang kami susun akan menjabarkan rangkaian kronologi peristiwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa Ferdi Sambo, Saksi Putri Candrawati, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Saksi Riki Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya telah kami terima Namun sebelumnya agar Yang Mulia Majelis Hakim lebih mudah untuk memahami kronologi secara runtut, lengkap dan jelas serta untuk mencegah terjadinya campur aduk peristiwa rekayasa dengan fakta sesungguhnya maka kami akan membagi kronologi menjadi 3 fase peristiwa sebagai berikut Fasa pertama adalah ringkasan peristiwa terdiri dari rumah Magelang A. Peristiwa tanggal 4 dan 7 Juli 2022 B. 4 Juli 2022, Nofriansah Yosua Huta Barat berusaha membopong Putri Candrawati yang sedang selonjoran di sofa namun ditolak C. Susi mendengar ada tangisan sedih dari kamar Putri Candrawati dari tangga di depan pintu kaca D. Susi melihat ada tangan yang membuka pintu kasa kamar Putri Candrawati saat mau meminta bantal yang akan dibawa untuk ke sekolah anaknya E. 7 Juli 2022, Kuat Ma'ruf mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat mengendap-endap turun dari lantai 2 F. Putri Candrawati ditemukan oleh Susi dalam keadaan terlentang di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya Rumah Sakuling, Peristiwa tanggal 8 Juli 2022 Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Candrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Candrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3 C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budihang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3 Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budihang Lumiu melihat Ferdi Sambo dalam kondisi emosi dan menangis Putri Candrawati pada saat itu berada di dalam kamar dan tidak mendengar pembicaraan antara Ferdi Sambo dengan Ricky Rizal Wibowo ataupun Richard Eliezer Budihang Lumiu D. Ferdi Sambo bersiap menuju depok untuk memenuhi undangan main badminton dari salah satu mantan petinggi Polri seluruh peralatan badminton telah disiapkan oleh ADC atau Ajudan Rumah Duren 3 A. Putri Candrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1 B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh sopir prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3 C. Ferdi Sambo mengklarifikasi kepada Nofrian Syahyosua Utabara tentang kejadian di Magelang D. Perintah Ferdi Sambo hajar cat namun Richard Eliezer Budihang Lumiu menembak Nofrian Syahyosua Utabara E. Ferdi Sambo memerintahkan prayogi untuk memanggil ambulans F. Ferdi Sambo menjemput Putri Candrawati dari kamar dengan mendekat wajah Putri Candrawati agar tidak melihat peristiwa dan memerintahkan Ricky Rizal Wibowo untuk mengantar ke rumah Saguling Fase kedua rekayasa atau skenario A. Ferdi Sambo panik mengambil senjata Nofrian Syahyosua Utabara yang berada di pinggang Nofrian Syahyosua Utabara B. Ferdi Sambo menembak ke arah dinding rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak-menembak demi menyelamatkan Richard Eliezer Budihang Lumiu C. Ferdi Sambo meminta ADC Putri Candrawati dan saksi lainnya untuk menyebut seolah-olah peristiwa Magelang tanggal 7 Juli 2022 terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022 D. Proses pengambilan CCTV di posat PAM E. Ferdi Sambo menyampaikan cerita bohong atau skenario kepada penyidik dan rekan-rekan sejawat Fase ketiga penegakan hukum A. Ferdi Sambo menyesal sangat emosional dan berkomitmen untuk kooperatif menjalankan seluruh proses hukum B. Ferdi Sambo mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan Richard Eliezer Budihang Lumiu C. Ferdi Sambo meminta Riki Rizal Wibowo kuat ma'ruf dan putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka E. Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan F. Scientific Based Investigation antara lain light detector, psikologi forensik, dan uji balistik G. Rekonstruksi tempat kejadian perkara H. Penahanan tersangka, pelimpahan berkas, dan seterusnya Selanjutnya kami akan menguraikan kronologi peristiwa secara rinci sebagai berikut 7. Pada hari Sabtu 2 Juli 2022, tepatnya pada saat setelah makan siang Saksi Putri Candrawati bersama-sama dengan Saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu Korban Nofrian Sahyosua Hutabara dan Saksi Susi pergi ke Magelang untuk mengantarkan Trisana Datia Sambo anak ketiga dari Ferdi Sambo dan Putri Candrawati sekolah di SMA Tarungan Nusantara dengan menggunakan kendaraan leksus warna hitam dengan nomor polisi B1MAH dan menginap di rumah pribadi yang bertempat di jempaka residens blok C3 Mertoyu dan Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai rumah Magelang pada dini hari tanggal Minggu 3 Juli 2022 Terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan ADC Daden juga tiba di rumah Magelang dan bertemu dengan Putri Candrawati FIDE BAP Putri Candrawati halaman 4 angka 14.1 tanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Risal Wibawa halaman 8 angka 33 huruf A tertanggal 7 Agustus 2022 8. Dalam rangka mengantarkan Trisana Datia Sambo sekolah di SMA Tarungan Nusantara Terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Putri Candrawati dan Susi berangkat pada pukul 12 WIB dengan menggunakan kendaraan leksus warna hitam dengan nomor polisi B1MAH yang digendarai oleh Nofrian Sahyosua Huta Barat Setelah selesai mengantar Terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan ADC Daden pergi ke Semarang dengan menggunakan kendaraan Alpart untuk menghadiri kegiatan hut Bayangkara di Akademi Kepolisian Semarang Sedangkan saksi Putri Candrawati bersama-sama dengan Nofrian Sahyosua Huta Barat dan Susi kembali ke rumah Magelang FIDE BAP Putri Candrawati Halaman 5 Angka 14.3 Tertanggal 26 Agustus 2022